Halo teman-teman semua jumpa lagi di channel saya Sintang Game Di video kali ini teman-teman kita akan ulas lagi update VR patch yang terbaru Jadi buat teman-teman yang baru datang ke channel Sintang Game Jangan lupa teman-teman subscribe, like, share, komen ya teman-teman Jangan lupa loncengnya teman-teman bunyikan supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari Sintang Game Oke teman-teman update apa saja yang ada di VR patch terbaru kali ini tetap stay tune channel Sintang Game Nah teman-teman kali ini saya sudah menghapus sistem setting dan edit data lama ya teman-teman Dan akan muncul tampilan seperti ini Nanti di bagian akhir video akan saya berikan tutorial cara setting dan cara instannya ya teman-teman Kali ini kita setting dulu game e-football kita kali ini ya teman-teman Oke kita atur settingan baru ya untuk e-football VR patch kali ini teman-teman Agar tidak jadi blank atau pop yang banyak itu Oke Sudah masuk nih ya Ntar kita setting-setting dulu ya teman-teman Sebelum kita lihat editnya Oke sekarang kita masuk ke extra dan kita masuk ke menu edit ya teman-teman Oke kita lihat ke Liga BRI ya Dan kita lihat ke Liga BRI di VR patch, apakah sudah real quest atau belum teman-teman Nah kita bisa lihat nih disini kita lihat di menu edit player ya teman-teman kita pertama-tama lihat dulu di Liga apa ini Liga beria yang sudah di update oleh VR Pets cek dulu arema malang ini kita lihat dulu pemain-pemain arema ini wajah-wajah pemain arema terlihat eh ini juga enggak kenal ya teman-teman dengan pemain-pemain arema teman-teman bisa lihat dan bisa cek sendiri setelah teman-teman install semua game ini ya nah disini saya cuma kasih ini aja sekilas-kilas aja ya teman-teman setiawan itu space-space nya lumayan lumayan mantap lah face nya teman-teman ini bawaannya pesan-teman bisa sama dengan roby jadi ya masih sama teman-teman yang ini sedang berbeda Oke kita coba lihat lagi yang PSIS Semarang kita coba lihat teman-teman hai hai hey Wahyu prasetio ya real face udah mantap nih pesennya pesenya setempatnya peradu ke wangga ya teman-teman dikenal semua kredian Wahyu Sobriya Tahar Pinky Basamba ini kita lihat nih face nya sudah mantap itu teman-teman jadi teman-teman teman-teman jangan ragu untuk install VR patch ini ya ini kita kasih sekilas-sekilas aja wajah-wajah dari tim-tim beri ini apa liga beri ya eh itu dari Semarang ya teman-teman kita lagi yang lainnya lagi dari bersebaya teman-teman bisa lihat juga nih disini siapa ini Samsul Arif yang kita lihat wajah Samsul Arif nah ini wajah Samsul Arif teman-teman dan ini Supriyadi kita lihat eh Akbar Firman sah kita lihat di masih bawaan pesnya ya Akbar Firman saya kita lihat di Persib Bandung ini Abdul Aziz kita lihat ya ini sudah mantap ya ini Erwin Ramdhani coba kita lihat ya wajah Erwin Ramdhani ya terus kita lihat juga Ardi Idrus ini tepat ini mantap ya Ferdinand Senaga kita coba lihat dan kita coba kita cek lagi di Persija Jakarta ya Persija Jakarta Oswaldo Dohai nah ini dia ini terlalu nih ihmet Sofyan kita lihat dulu ihmet Sofyan oke nah nice ini wajah dari Ismet Sofyan Alpik Idaya tuh kita lihat eh keren juga ya teman-teman nah setelah ini kita sudah review teman-teman sedikit ya sekilas aja pemain-pemain dari tim-tim di Liga BRI ya teman-teman kita cek lagi di Liga Primer League ya kita lihat cek di Primer League dan pemain-pemainnya transfer terbaru kita lihat disitu ini transfer dari Arsenal ya di Crystal Palace Chelsea sebelumnya kita lihat Chelsea sudah ya oke sudah siap ya di Manchester United Coba kita lihat face-nya dari Ronaldo ya teman-teman dari Cristiano Ronaldo nah ini ya face-nya kau cek lagi teman-teman kita lihat tuh basic settingnya sempurna kita lihat cara berlari Ronaldo ya emosi ini cepat kita lihat kalau boner Hai berpikirnya terlihat dulu Oke setelah kita yuk wajah menagun lagi wajah coba view wajah wajah mesi ya temen-temen wajah mesi mesi oke kita lihat ya temen-temen wajah mesi nah ini sesuai dengan di TV itu mesi yang sedikit-sedikit sendu ya belakangan ini karena belum ada goal sama sekali temen-temen Oke sudah ya terus kita lihat wajah ini siapa lagi ya wajah mbappe coba lihat wajah wajah mbappe ini wajah mbappe dan ini wajah Neymar ya warna buk di mata Neymar enggak ada itu warnanya gelap semuanya warna langsung atau kita lihat dulu di ini ini sudah baru ya teman-teman logo dari Empoli ya mantap itu mantap sekali lu dari Empoli juga sudah diupdate kita coba lihat di Liga coba kita lihat sini sudah ada Yusuf Demir belum ya di Barcelona ya subdemir Yusuf Demir belum ada ya teman-teman ya belum ada Yusuf Demir di sini oke coba lihat lagi di pesnya siapa lagi di sini kita lihat keren madrid ya Kamavinga kita lihat dulu tuh di kamavinga sudah potong rambut ya sudah supaya yang baru ya Gerard Bell nih yang kejadian ini wajah Gerard Bell ini dan hasad ya Karim Benzema ya masih seperti yang namanya kalau wajah karena memang enggak banyak perubahan ya terlihat dengan jika jokik ya sudah berubah ya kita coba lihat langsung lain lagi tempat jadi ATM ATM cipta lihat Louis Suareznya Suarez dengan Grisman kita lihat inggrisnya wajah Grisman terbaru yang mantap sekali teman-teman dan ini Louis Suarez kita lihat ini nice air depaul itu air depaul eh ini air depaul agak sekali ya oke kasih nanti teman-teman bisa cek lagi wajah-wajah yang terbaru dari masing-masing liga ya teman-teman tim tim squad dan masing-masing pemainnya ya nanti kalau nggak salah kita lihat dulu transfer transfernya kita lihat ya Oke kasih kecet-cet-cet-cet City sudah ya Roteinham kita lihat teman-teman sudah ada ya Nah setelah kita sudah lihat abdet terbaru ini kita coba gameplaynya ya teman-teman teman maunya kita main untuk lawan teman-teman teman-teman tutorial input installnya nanti ada di akhir video jadi teman-teman tetap stay tune channel Sintanggame jangan kemana-mana itu teman-teman dan sabar dulu teman-teman kita akan tes gameplay dari VR patch yang terbaru ini ya update 4.02 teman-teman ya di sini settingan plastik kita tadi kan hapus sistem jadi harus kita setting baru lagi tuh digunakan di level tiga user2 juga sama ya teman-teman explain dikatakan Oh dan kursus type-nya kita pakai player name pas levelnya kita buat level tiga eh nah disini ada lupa apa ya pakai klub kebanggaan saya aja teman-teman ini klub favorit saya Manchester United jadi kebanggaan teman-teman klub apa nih mungkin kita bisa coba melawan PSG lagi itu temen klub yang lagi heboh ini memang Manchester United dan PSG kita pilih lino aja oke kita yes kan taruh depan aja dulu lancur juga kita taruh ke depan ini kita naikkan sedikit jatuh teman-teman oke kita simp kita andur avancen box instruksi ya teman-teman di ofensinya kita taruh strategi defense ya teman-teman defense nih luas sayap wingback kita gunakan counter target khusus kafani ya teman-teman nah setah ya kita atur kita main on fire aja tuan-teman main pesta 5 menit aja lama-lama ya tahunnya tajada cukup dulu kita coba bapak-bapak pertama aja ya ini terus kita pilih apa lagi tadi nih stadionya home field tempat Manchester United ser Alex tadi eh terus kita pilih lagi sistem settingnya temen-temen kita atur dulu ya kita fullkan aja ya teman-teman biar permainan lebih lincah ya terus ini ada apresnya kita offkan dan pelayar nameplate kita offkan nah oke kita langsung masuk ke gameplaynya tuh Old Trafford Manchester Manchester United against Paris Saint-Germain this is Peter trury and next to me providing insight Oke teman-teman kita sudah sudah masuk ke lapangannya sekarang kita langsung coba aja teman-teman bagaimana game playnya kalau lapangannya mantap ya teman-teman ya Marco Veracic wah rumputnya sekalavisian bisa disini licik ya ini oke saja kita bisa mempunyai pemain di midfield atau dulu eh eh Apa kan ya teman-teman? Kameranya. Kameranya. Kita pilih wide saja. Setengahnya kita fullkan jadi sepuluh teman-teman. Pahaya. Aduh. Tengang di Maria teman-teman. Sebentar kita atur dulu nama di komputernya ya. Komputernya nggak ada nama teman-teman. Mungkin di system setting. Di sini red screen setting. Ini aturnya ya. Player name plate ya mungkin ya. Display opposing player name mungkin ini ya. Ounkan aja. Apakah sudah ada nama? Oke sudah ada nama ya. Nama lawan kita ya. Di atas kepalanya tuh. Tengang di teman-teman. McTominay. Dutsi ke selanjutnya. Dan akhirnya. Wah kita kebobolan. Tengang di pari Sanjaman. Sergio Ramos. Kepul kita di menit 13 teman-teman. Teman-teman bisa lihat itu grafisnya. Mantap ya teman-teman. Apakah tidak becek-becek lagi. Grafisnya sudah mantap nih. Teman-teman mau install. Segera install ya teman-teman. Detail yang baru ini cukup tentap ya. Dari VR page ini. Harus. Lalu mendukung VR page ya. Bianca Moha ya teman-teman bisa lihat channelnya langsung. Kayaknya tetap eksis terus untuk. Bikin page. Yang gratis ini ya teman-teman. Oke. Wah belum bisa menyerang teman-teman. Messi. Di Maria. Belum bisa menyerang kita ya. Masih belum bisa menyerang kita ya. Duduknya masih 0-1 ini teman-teman. Waktu sudah 28 menit nih. Dan itu Messi. Oke. Kampung. Gak fokus nih. Ini Manchester United teman-teman. Ampun dah. Kena tiang teman-teman. Ya ampun kebobolan 2-0. Ya kita kena bopo Neymar teman-teman. Dan kita kena bopo Neymar teman-teman. Neymar di terbaik dia. Apa yang dia bilang, Peter? Dan kita lihat teman-teman. Hampir saja kita kena bopo lagi teman-teman. Ya pertandingan pun selesai teman-teman. Ya sudah. Kita langsung ke bagian tutorialnya ya teman-teman. Oke teman-teman. Kita langsung masuk ke tutorial importnya sekarang ya. File yang tadi teman-teman download di deskripsi itu. Teman-teman langsung saja. Simpan dalam Flashdesign. Kita langsung masuk ke MMCM ya teman-teman. Oke teman-teman. Kita sudah masuk ke dalam folder MMCM. Dan kita langsung masuk ke file manager. Arahkan kursor ke PS3 root ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di sini ada dev USB 001. Itu adalah data dari flashdisk kalian yang telah kalian install. Setelah kalian file yang kalian download tadi. Letak di dalam flashdisk. Nah di sini lah. Letak di dalam flashdisk nya ya teman-teman. Nah teman-teman langsung copy aja ini. DP file list bin dan DT8402PS3 ini teman-teman. Kita copy dulu ya. Oke kita copy. Nah terus kita pastikan ke dalam dev HDD 0. Ini adalah letak memori di PS3 kalian ya teman-teman. Dan terus kita langsung masuk ke folder game. Yang hurufnya kecil ya. Folder game yang huruf kecil ya. Bukan yang huruf besar teman-teman. Nah terus kita langsung pilih di blues 31612 data pack ya teman-teman. Di sini data file dari VR patch itu. Nah teman-teman langsung pilih folder usdir. Bukan teman-teman yang belum paham ya. Nah teman-teman langsung copy kan aja di sini. Paste kan aja. Langsung paste di sini. Oke kita tunggu file nya gak lama teman-teman. Paling cuma beberapa menit. Paling 1 menit 2 menit. Tunggu sampai selesai. Oke sudah work ya teman-teman. Kita langsung test gamenya. Apakah gamenya bisa jalan dengan baik ya. Oke teman-teman kita sudah tampil di menu XMB kali ini. Dan teman-teman play gamenya itu teman-teman harus hapus dulu. Dulu sistem data UTT di PS3 aja teman-teman. Teman-teman hapus ini edit data. Dan sistem data lama ya teman-teman. Nah ini edit datanya teman-teman hapus. Yes. Oke. Setting ini juga teman-teman hapus. Yes aja. Nah jadi akan seperti game baru teman-teman. Nah kita langsung masuk ke gamenya. XFB22 VR Patch. Oke sudah masuk ke dalam tampilannya ya teman-teman. Nah ini gamenya. XFB22 VR Patch. VR Patch. Oke teman-teman. Itu tadi cara install untuk update video lanjutan dari VR Patch kemarin ya. Yang data pack 4.02 ya teman-teman. Oke teman-teman. Semoga teman-teman semua suka dengan video kali ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel Sintang Game. Silahkan teman-teman subscribe, like, share dan komen ya teman-teman. Jangan lupa loncengnya atau menurutkan. Supaya tidak ketinggalan dengan update video-video terbaru berikutnya dari Sintang Game. Oke teman-teman saya dari Sintang Game. Pami ondo diri dulu. Sampai jumpa di next video. See ya. . . . .